Ini namanya pasar Kaqiyah Mekah Anak shower awal Kurmanya seperti ini Ini satu karton 4 kilo Dan satu karton isinya ini 100 biji Ini ya kita Jadi ini beli ya Dan kurmanya ini Baru semuanya Allahu Akbar Ini sudah adhan ya Walaupun sudah adhan Kita tetap bagi-bagikan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di blog saya Masawi Alhamdulillah hari ini Sudah menginjak 10 hari ketiga Yaitu terakhir bulan Ramadan Dan ternyata banyak sekali yang Order kurma ya Untuk dibagikan di kota Suci Mekah Maka dari itu Di hari ini saya akan Memborong kurma di kota Mekah ya Dan selanjutnya nanti kita bagi-bagikan Di masjid Masjid yang ada di Tanah Haram Atau Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Rumah Nah ini kita mau berangkat ya Sebelum berangkat Saya mau mereview kurma saya ya Jadi hari ini mau beli kurma banyak ya Kita beli di pasar besar yang ada di kota Mekah Karena harganya selisihnya banyak ya Dibandingkan dengan di Masjidil Haram sana Selisihnya ada 20 real ya Lebih murah di sana Dan itu para pemirsa semuanya yang mau pesan kurma Tentu saja tidak keberatan Kalau harganya tidak terlalu mahal Bismillahirrohmanirrohim Kita berangkat beli kurma Di pasar besar yang ada di kota Mekah Jadi ini belinya di grocery ya Bukan di toko-toko biasa ya Kalau di toko-toko biasa juga harganya sangat mahal ya Apalagi bulan Ramadan seperti ini Kita sudah otw ya Menuju ke pasar kurma ya Di kota Mekah Jadi hampir tiap hari saya itu Membagikan kurma ya di Masjidil Haram Mekah Halm Karomah Titipan para subscriber ya Dan ini sudah hampir selesai Ramadan ya Tetapi ini ternyata masih banyak ya Yang nitip ya Tiap hari hampir lebih dari 10 karton rata-rata ya Yang nitip Dan jaraknya pasar kurma ini dari rumahnya Masjidil Haram Mekah Kurang lebih sekitar 5 kilo ya Atau 7 kilo ya Nah kita sudah sampai pasarnya ya Ini namanya pasar Kakkiyah Mekah ya Ini pasar besar Dan Ini lengkap semuanya ada ya Mulai pasar ikan Pasar sayur Pasar kurma Pasar buah Bahkan pasar Tumpah juga ada di sini Ini pasarnya Suasana pasarnya Dan pasarnya selalu ramai ya Terutama pasar sayur dan pasar buahnya Pasar kurma juga ramai di sini Nah ini suasana pasarnya Kota Mekah Dan ini jamah umrah juga banyak sekali yang ke sini ya Mereka Pengen tahu Membeli kurma di sini Jadi di sini tuh Kalau membeli kurma di sini tuh Kelebihannya kita bisa memilih ya Milih jenis kurmanya Kemudian Harganya juga Bisa ditawar di sini ya Tapi di sini nyari parkirnya sulit ya Ini suasana pasar Kurma Kota Mekah Ini sebetulnya bukan kurma saja ya Di sini tuh Ada pasar-pasar Pasar grosir ya Seperti beras Kebutuhan pokok Sembako ada di sini Situasi dan kondisinya Menjelang buka puasa Atau Menjelang Asar di sini tuh Selalu padat ya Ada pengunjung ya Nah ini Saya akan menuju langsung Karena saya sudah dapat Langganan ya Langganan kurma Grosir ya Jadi gak perlu tawar-menawar lagi Tinggal Kita Minta berapa Karton Insya Allah Nanti hari ini kita mau ngambil Lebih dari 30 karton Insya Allah Ini kurma Basir kurma Ini Semesna Tejibah Ini Bargirnya agak sulit Di sini Ini password Grosir kurmanya Sebelah kiri Jadi Basarapnya kurma itu Tamor Tamor Nah Kalau kurma itu Artinya apa Basarapnya Jadi Kalau kurma itu Justru Artinya Wanita Kalau dalam Basarapnya Kalau orang Indonesia Mengatakan Purma itu Artinya Wanita Nah ini Kita mau Nyari parkirnya Agak sulit Sepertinya kita mau parkir Di belakang Kita parkir di belakang Biar enjoy Jadi Kita bisa juga parkir di belakang Nah ini disana itu Kita bisa parkir di belakang Di belakang sana Ini dari pintu belakang Belinya Nah ini Disini Ini sudah langganan Kita tinggal Minta Minta aja Nanti Langsung Dibukain Pintu Dari belakang Ini kita Belinya Dari belakang Ya Parkir di belakang Kemudian kita Akan menuju Kedepan Untuk Membayarnya Atau membelinya Ini Pasar Ini Pasar Grosir Burmanya Ini kalau jamaah umrah Atau jamaah Azi Jarang yang kesini Ini hanya orang-orang Tertentu aja Yang Bisa kesini Orang yang tahu Saja Seperti saya Ini Nah ini Kita langsung Ngomong disini Nah ini dia Ini pasar Burmanya Ya Masina Toba Lik tamor Kita mau Beli tamor Kita mau Beli tamor Ini Ini Kayak Ini Torma Acuba Ini Kita mau Beli Kurma Jadi Kurma Yang saya Beli Ini Kurmanya Baru Ya Fresh Mudir Mudir Hati Talat Talatin Karton Ewa Bes Di awal Rakis Kamsay Srin Abu Kamsay Srin Nages Kamsay Srin Kwa Kamu 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 Kurma Bagus Dalam Bahasa Harap Itu Jadid Ini Abu Isri Abu Akhamsay Isri Talatin Karton Tahan Sel Warok Ini Ya Kurmanya Bagus Bagus Kurmanya Baru Cash Cash Ana Shower Awal Kurmanya Seperti Ini Satu Karton 4 Kilo Dan Satu Karton Isinya Ini 100 Biji Atau Mia Habah Satu Biji Ini Isinya Tiga Butir Kurma Ini Untuk Buka Puasa Sangat Bagus Sekali Ini Di Belakang Halo Budir Hati Ini Talatin Karton Ini Kurmanya Di Gudang Dan Gudangnya Ini Selalu AC Dingin Sehingga Kurma Ini Tidak Rusak Kurmanya Tidak Rusak Ini Termasuk Kurma Al-Gasim Dari Gasim Kurma Dari Gasim Ini Karena Sudah Langganan Kita Tinggal Ngomong Ini Gudangnya Kurma Langsung Beli Di Gudang Kita Beli Di Gudang Kurma Guys Ini Kita Turunkan Ya Ini Dari Gudang Baru Kan Kurmanya Benar Benar Masih Baru Ini Ini Juga Kurma Yan Kurma Yang besar Kurma Apa Ini Kurma Hai ini mobil saya guys kita masuk-masukkan iyalah iya kita tadi ini beli ya dan ke rumahnya ini baru semuanya ya baru maksudnya ini panen tahun 2022 kemarin ya kita tata di mobil nanti kita bagikan di masjid haram belinya kita di bedang guys oke mas bud oke syukran mas bud oke syukran oke ya kita akan lanjutkan perjalanan ya kita lanjutkan perjalanan bismillahirrahmanirrahim bismillah ini yang suasananya pasar ini di siang hari ini ya oke nanti kita lanjut ketika kita bagi-bagikan di masjid il haram mekah al-mukar roma bismillahirrahmanirrahim saat ini saya sudah berada di depan masjid il haram mekah al-mukar roma ini kita berada di bawahnya hotel aparat albaik dan kita akan berbagi kurma disini ya bismillahirrahmanirrahim kita bagi-bagikan gormali kini ya kodoh selamat setengah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati